sangat ringgit ya di sini ya oh ya sangat ringgit ya ternyata kepalanya putus itu apa toyol yang pojok itu guys jangan lupa like subscribe dan komen ya kan hai 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 selamat menikmati selamat menikmati kota batu sumber mata air yang sangat-sangat besar ini ternyata di ini ada alam nah ini yang cukup terpelihara dengan bunga-bunga yang sangat rimbun terutama talas nah disini ada ternyata sebuah situs yang diuri-uri oleh warga di sumber mata air ini suasananya seperti ini ya penuh dengan bunga-bunga beras utah yang cukup banyak sekali beras utahnya disini juga beberapa daun penyengat karena memang ini tumbuh liar serta talas-talas yang seperti ini namanya siapa di kedinginan ya namanya siapa eh apa lo mau pulang tadi mau pulang mau kemana ngintip apa dek ngintip apa mau pulang guburan guburan iya mana guburannya saya coba lihat ternyata ada guburan disini mana coba oh kolam itu kolam tapi terbengkalai mungkin kolam miliknya villa yang sebelah itu ya kolam itu bahaya bahaya iya oh kolamnya berbahaya ada penampakan apa dek disana ada apa saja penampakannya hantu apa saja yang ada disana hantu hantu hanya hantunya disana iya oh iya iya adik rumahnya sini saja punten sini kelas berapa namanya siapa imam iya kelas berapa dek ini patung di padang itu oh patung iya 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 nah ini ketemu anak indigo ini tidak tahu kemudian muncul tiba-tiba muncul saja ini sakti iya sakti ya kak sakti ya kak enggak sudah sekolah apa belum dek eh eh jangan gitu dek nanti enggak pakai enggak boleh pakai tongkat harus pakai tangan ya itu namanya arca apa dek itu namanya arca buddha iya buddha itu ada beberapa arca buddha yang banyak juga ya nah ini jadi menurut cerita masyarakat arca buddha ini merupakan replika dari arca buddha yang hilang ya disini dulu memang ada semacam arca buddha yang sangat erat kaitannya dengan bangunan suci petirtaan petirtaan sumber kenangan itu petir eh oh iya tombak ya oh iya ada tombak di atas itu ya oh iya dik ada tombak di atas itu ada apa saja iwa oh ada ikan iya oh ada kolam disini ada ikannya ya iya jadi rahayu 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 eh lokasi ini ternyata kurang terperhatikan ya meskipun ternyata masih ada ritual eh disini ada eh semacam persajian yang digunakan cuman kondisinya ini ternyata kurang terawat ya air-air menggenang sampah-sampah itu berserakan eh diantara eh beberapa arca dan punden keramat ini padahal ini masih digunakan untuk persajian jadi kondisinya memang bundan ini sangat miris sekali ternyata iya sangat miris sekali kondisinya kurang terawat ya kurang terperhatikan padahal masih difungsikan sebagai situs religi nah ini nah ini dan disini ada patung situs yang belosuk pak oh iya disini ada jossup kelihatan perutnya kepalanya gak ada se kelihatannya budha julai oh budha bule budha julai pak kalau di tiongkok itu budha julai yang itu loh yang dalam barang kerasakti iya pak kepalanya gak ada iya kepalanya gak ada tersembunyi disitu ya lagi buka eh buka dibuka iya jadi kita disuruh anak indigo ini untuk membuka arca yang tertutup daun anu ini ya daun talas ini ya coba kita buka ya nah disini ternyata lah ini arcanya kepalanya putus ini ya dimana mas perasaan suasana disini wingit atau biasa-biasa saja ini sangat wingit ya disini ya oh iya sangat wingit ya ternyata lah itu kepalanya putus itu ada toyol apa toyol yang pojok itu itu arca buddha juga kepalanya tapi botak tapi kondisinya cukup miris karena sangat-sangat kurang terawat ditumbuhi semak belukar namun padahal ini masih situs religi yang digunakan sebagai aktivitas religi nah seperti ini semoga tetap lestari jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah selamat menikmati 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 selamat menikmati